Kita harus fokus dengan keinginan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat dan menginginkan perubahan cara hidupnya yang lebih baik. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Espani, mengaku memiliki informasi akurat terkait figur yang bakal jadi Menteri Presiden Jokowi di kabinet selanjutnya. Kepada Tribunews.com, Neta Espani menyebut Cawapres 02 Sandiaga Uno bakal masuk ke dalam kabinet berikutnya. Saya dapat info A1 soal itu, Sandiaga Uno jadi Menteri Jokowi, kata Neta Espani, Minggu 16 Juni. Kata Neta Espani, proyeksi Sandiaga Uno menjadi Menteri di kabinet Jokowi merupakan bagian dari proses rekonsiliasi antara 01 dan 02. Itu Sandiaga Uno jadi Menteri Jokowi bagian dari rekonsiliasi 01 dan 02 ujarnya. Menurut hemat Neta Espani, rekonsiliasi perlu dilakukan. Katanya, politik itu tidak seperti matematika. Dia mencontohkan Afrika Selatan ketika Nelson Mandela selama 36 tahun di penjara rezim apartheid. 25 tahun di antaranya di sel seluas 1x1 meter. Tapi ketika dia dipilih menjadi presiden, dia mengatakan bahwa kita harus belajar untuk menghapus dendam masa lalu paparnya. Sehingga dia bentuk proses rekonsiliasi dan hasilnya Afrika Selatan maju sekarang, bahkan jadi tuan rumah piala dunia. Mata uangnya lebih tinggi dari rupiah, sambung Neta Espani. Berkaca dari itu, menurutnya kenapa bangsa Indonesia tidak melakukan rekonsiliasi? Tidak perlu hanyut dalam dendam, karena dendam itu yang justru menghancurkan bangsa. Jadi rekonsiliasi ini merupakan solusi terbaik, ucapnya. Dan kita dapat informasi hal itu sedang ditempuh 01 dan 02. Kalau itu yang lebih baik untuk bangsa dan negara, kenapa kita harus terlibat dendam? Saling hukum-menghukum, papar Neta Espani. Dia menambahkan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju, dan terciptanya, tertip sosial, rekonsiliasi harus dilakukan. Selama ini sejak Presiden Soeharto jatuh, kita terjebak dalam dendam-dendam yang tidak berkesudahan dan membuat Indonesia semakin terpuruk ulasnya.